A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yang dianggap sebagai ulama Yang dianggap sebagai panutan umat Yang menamakan dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah Dia bercerama di acara maulid Acara maulid sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Tetapi na'udhu Billahi di acara itulah dia menghina Nabi kita Muhammad SAW Kalau Rasulullah SAW itu berada di negeri ini Ya mungkin kecilnya juga beliau nyolong jambu Na'udhu Billahi Ini merupakan celaan kepada Nabi Muhammad SAW Dan mencela Rasulullah SAW itu hukumnya kufur Murtad dari agama Nabi kita Muhammad SAW Sebelum beliau dianggap sebagai Rasul Dan setelah beliau dianggap sebagai Rasul Beliau dijaga oleh Allah SWT Dari perbuatan kesyirikan Dan juga dijaga dari dosa-dosa besar Jangankan seorang Nabi Seorang anak di zaman sekarang Yang bukan Nabi Nyolong, jambu, tetangga itu merupakan sudah perbuatan yang jelek Nah bagaimana lagi kemudian disifatkan kepada seorang Nabi Lima tahun sebelum Nabi SAW Diutus sebagai Rasul Berarti umur beliau kurang lebih umur pada waktu itu 35 tahun Rasulullah SAW ikut membantu ketika terjadi kerusakan Kaabah Beliau mengangkat batu Untuk memperbaiki Kaabah pada waktu itu Karena terik matahari yang sangat panas Nabi kita SAW pada waktu itu mempingsan Di tengah-tengah beliau mempingsan Aurat beliau tersingkap dan beliau menutup aurat beliau Ini dalam keadaan beliau mempingsan Katalah Hafidh Ibn Hajar Ketika mengomentari hadith ini Kata beliau Bahwasannya ini bentuk penjagaan Nabi Muhammad SAW Oleh Allah SWT Sebelum beliau diangkat sebagai Rasul Aurat pun tidak bisa terlihat Bagaimana lagi kemudian menuduh Nabi akan nyolong jambu Atau ucapan-ucapan yang keji yang lainnya Kepada Nabi Muhammad SAW Oleh karena itu para hadirin dan hadrat yang dimuliakan oleh Allah Perkara-perkara yang menyimpang dari agama Kita tidak boleh diamkan Perkara-perkara bida'ah Perkara-perkara mungkar Kita harus mensuarakan masalah ini Karena kalau setiap orang itu diam Tidak saling mengingkari Maka seseorang itu akan berbicara seenak kepalanya Seenak perutnya kepada agama ini Begitu juga kepada kita Nabi kita Muhammad SAW Ya maka kita tidak akan pernah rela Tidak akan pernah rela Dari siapapun yang mereka mengucap Kalimat-kalimat yang jelek Kepada Nabi kita Muhammad SAW Dan ini ada pelajaran yang berharga untuk kita Para hadirin dan hadrat yang dimuliakan oleh Allah Untuk seseorang itu Berhati-hati mencari guru Karena dari video laki-laki ini Ketika dia menghina Nabi SAW Para jamaah hadirin semua tertawa Bagaimana anda tertawa Nabi anda dihina Bagaimana anda bisa senang Rasul anda dihina Allah SWT Para hadirin dan hadratin dimuliakan oleh Allah Di dalam Al-Quran Untuk memuliakan Rasulullah SAW Allah tidak pernah memanggil Nabi kita Dengan nama Muhammad Tidak pernah Berbeda dengan Nabi-Nabi yang lain Ya Yahya khudil kitababil kuwa Wa Yahya ambillah kitab dengan kekuatan Tetapi Allah ketika memanggil Nabi kita Mengatakan Ya Ayuhan Nabi Kuli Azwajika Wabanatika Ila akhirlah ayat Ya Ayuhan Rasul Balik ma'unzila ilaikam mirabbik Ia tidak dipanggil nama oleh Allah Tapi dipanggil Ya Ayuhan Nabi Ya Ayuhan Rasul Disebagai bentuk kepemulihan Allahul Rabbul Alamin Kepada manusia yang paling mulia Di muka bumi ini Yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW Jadi kalau kita Salah mengambil guru Kemudian ikut tertawa Ikut gembira Ketika Nabi SAW Dihina Nabi SAW Dihejek Kemudian disitu Malaikatul Maut Mencabut nyawa kita Ma'apa kita Ma'apa Malaikatul Maut Mencabut nyawa kita Dulu orang-orang Ikut berperang bersama Rasul Berjihad bersama Rasul Ikut perang tabuk Mereka tidak mengarahkan Ucapan mereka kepada Nabi SAW Tetapi mereka berkata Kepada sahabat Nabi Tidak ada orang Lebih pengecut Dibandingkan mereka Tidak ada orang Yang lebih mementingkan Perut dibandingkan mereka Apa yang Allah turunkan Katakanlah Apakah kepada Allah Kepada ayatnya Dan kepada Rasulnya Kalian memperolok-olok Sungguh tidak ada Uzur bagi kalian Kata Allah Dan kalian telah kafir Yang tadinya Kalian adalah orang-orang Yang beriman Jadi ini bukan Masalah sepele Ini bukan masalah Udah saya minta maaf Ia harus nampak Tawbat Yang benar Yang jujur Dari seseorang Yang mereka menghina Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Salatu wassalam Oleh karena itu Saya tegaskan kembali Hati-hati berhadirin Dan hadirat Mengambil ilmu Hati-hati A'udhu billahi minash Shaitan raji Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum